Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Klinik TV Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan Oke di video kali ini saya ingin berbagi perbaikan televisi Yaitu televisi LG sudah saya siapkan di meja Dengan kerusakan TV di kantor kedip-kedip mati Layaknya TV ini normal namun backlink tidak menyala Jadi ini bagi pemula hati-hati dalam pengecekan dan menentukan kerusakan yang mana Karena TV ini kalau sepintas umumnya TV-TV LG Dia kedip-kedip kemudian mati itu pertanda TV sudah on Namun kali ini mungkin beda tipe, beda cara pengecekan dan beda lagi kerusakan Oke perhatikan baik-baik bagi pemula Supaya tidak terjadi kesalahan atau menentukan kerusakan Karena jika kita menentukan salah dalam menentukan kerusakan Bisa-bisa modal kita masuk ke dalam sini banyak sekali Oke perhatikan ini ada tips-tips untuk cara mengeceknya bagaimana Perhatikan di indikator Perhatikan indikator menyala Kedip-kedip layaknya TV ini normal Oke perhatikan baik-baik Nah ini backlink tidak menyala Jangan buru-buru memesankan backlink atau jarangan buru-buru diganti backlink Kita harus mengecek secara detail kerusakan seperti ini Karena jenis model Android ini banyak kerusakan yang berbeda Tidak semua TV dengan indikator kedip-kedip kemudian mati ini backlink rusak Nah ini suaranya tetap ada coy Nah jadi bagaimana pengeceknya simak terus sampai habis cara pengeceknya bagaimana Oke model yang saya ingin sekerjakan yaitu model LG 43LM5700 Ini yang buat media kali ini yaitu dengan kerusakan indikator kedip-kedip Dan TV blank tidak ada gambar Oke kita buka terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Oke seperti ini dalaman TV 43LM5700 Ini mainboard dan power supply dan ini timing control atau T-con ya Oke kasus yang kita hadapi saat ini Nah ini perhatikan saya ulas kembali Kasusnya seperti ini Indikator nyala kedip-kedip Layaknya TV ini normal Tapi perhatikan yang seharusnya backlight ini kelihatan menyala Di belakang casing ini Tapi ini tidak ada tanda-tanda backlight menyala Kerusakan seperti ini bisa disebabkan dari power supply Backlight atau mainboardnya sendiri Nah kasus-kasus seperti ini kita harus mengecek secara detailnya Pertama kita ukur output backlight Karena sasaran kita yaitu backlight tidak menyala Mainboard bisa setar Oke untuk tegangan yang kita perlu ukur yaitu tegangan disini Tegangan induknya Ini tegangan single Hanya menggunakan tegangan 13 volt Oke kurang lebih dengan power supply TV Samsung Yaitu single 13 volt Coba kita ukur tegangan 13 voltnya Apakah normal Oke sesuai 13 volt Sesuai yang tertera disini 13 volt Selanjutnya kita ukur backlight Backlightnya disini Oke perhatikan Backlight belum bekerja Hanya tegangan Mendut-medut Seperti ini Nah ini 6 volt Nah sedangkan untuk outputnya Ini kalau dilihat dari elko-nya Ini kisaran tegangannya Seratusan lebih Karena elko-nya ini 200an Jadi kurang lebih tegangannya seratusan Sedangkan disini outputnya hanya 6 volt Nah apakah inventor ini sudah aktif atau belum Caranya sangat mudah sekali Untuk mengecek Pastikan tegangan untuk perintah BL onnya Atau dimnya Ini sudah mengeluarkan tegangan Nah ini untuk perintahnya Perhatikan teman-teman Dim dan MS ini Untuk menghidupkan backlight Oke Karena semua tipe power supply Itu ada keterangan Yang namanya power dim Untuk dimernya Dan BL on Untuk menghidupkan inventornya Hanya perbeda tipe Hanya beda penyebutan Di setiap power supply Beda-beda penyebutan Tapi mayoritas Cara kerjanya sama Oke kita Cuntik seperti ini Perhatikan untuk perintahnya 0 Perintahnya yang seharusnya 3,3 Ini tidak ada tegangan Perintahnya tidak ada Oke Yang untuk dimernya Ini juga harus 3,3 Ini sama Tidak mengeluarkan tegangan Hanya 0, sekian Nah kita sekarang Mengarah ke Bagian mainboard Apakah ada jalur putus Atau bagaimana Sehingga untuk perintah BL onnya Tidak mengeluarkan Oke kita Cek tegangan Sebagai dokumen Juga catatan Buat saya Siapa tahu dapat Model-model yang sama Kerusakan yang sama Perhatikan pertama Setiap coil ini Akan mengeluarkan tegangan Setiap coil Akan mengeluarkan tegangan Diingat-ingat teman-teman Bagi pemula Jadi output-outputnya Ini adalah Di setiap coil Ada outputnya Perhatikan 1 volt Ini untuk v-core nya Ini sebagai catatan Dokumen Siapa tahu teman-teman Untuk menerapkan Cara kerja mainboard 1 volt Selanjutnya disini 1,8 1,8 Ini berarti Inputnya Yaitu 3,3 Benar sekali Inputnya 3,3 Output Yang kaki tengah 3,3 Outputnya 1,8 Selanjutnya disini Disini adalah 3,3 3,3 ini Sebagai Suplai SPI flash Atau E-Prom Nah 3,3 ini Nanti dapatnya Kesini Oke Sama Sesuai disini Berarti ini normal Suplai 3,3 ini Dibagi Untuk suplai IC SPI flash Dan untuk Inputnya ini Nah ini Sama 3,3 Sesuai Yang ini Kemungkinan Untuk USB 5 volt Nah ini Untuk USB 5 volt Dan 5 volt ini Inputnya Ke 3,3 Outputnya 3,3 Jadi 5 volt Berurutan Seperti ini Cara kerjanya 13 volt Masuk disini Perhatikan 13 volt ini Nyuplai IC Stepdown Sehingga Mengeluarkan Tegangan Yang namanya 5 volt Oke 5 volt 5 volt ini Output 5 volt ini Masuk ke IC Stepdown ini IC Stepdown ini Akan mengeluarkan Tegangan Yang namanya 3,3 3,3 ini Masuk Kesini Urutannya Seperti itu Masuk kesini Stepdown Dan outputnya 1,8 Supply RAM Oh sorry Supply AMC Dan untuk Ini 1 volt Atau 1,2 Ini V-Core Masuk ke Chipset Dan 3,3 Masuk juga Pada Chipset Dan selanjutnya Yang ini 1,5 1,5 Juga Masuk ke Chipset Dan ini Untuk Block Audionya Ini Supply-nya Single Yaitu 13 volt Karena Kasus ini Tidak ada Suara Tidak ada Gambar Backlight Juga Tidak Menyala Kita Matikan Terlebih Dulu Kita Lihat Dulu Kita Ulangi Lagi Oke Menyala Layaknya TV normal Nah Menyala Coba kita Matikan Hidupkan Menggunakan Remote Apakah Bisa Ternyata Tidak Bisa Dimatikan Menggunakan Remote Oke Jadi TV ini Sudah Star Nah Untuk Menentukan Kerusakan Dimana Kita Cukup Mengukur Pada Output Yang Masuk Ke Backlight Ini Harus Sorry Yang Masuk Ke Ticon Nah Ini Seharusnya Ini Ada Tegangan 12 volt Namun Disini Tidak Ada Tegangan 12 volt Sedangkan Ini Yang Prosedurnya Kalau Sudah Indikator Kedip-edip Kemudian Mati TV Ini Start Dan Ini Mengeluarkan Tegangan 12 volt Nah Saya Curiga Main Bot Ini Rusak Karena Perintah Untuk Backlight Juga Tidak ada Jadi Saya Corong Kerusakan Ada Di Main Bot Jadi Indikator Kedip-edip Seperti Ini Tidak Bisa Dibuat Patokan Jadi Yang Seharusnya Yang Betul Cara Menkecek Nya Yaitu Cek Tegangan Output Pertama Backlight Dan Untuk Ticon Ini Kalau Main Bot Ini Normal Maka Ini Akan Mengeluarkan Tegangan 12 volt Bell On Mengeluarkan 3,3 Power Tim pun Sama Tergantung Settingan Di Menunya Nah Karena Kita Tadi Ukur Tidak Ada Berarti Ini Sudah Rusak Oke Main Bot Ini Rusak Ini IC Juga Tidak Terlalu Panas Atau Tidak Over Jadi Kita Harus Ganti Main Bot Oke Untuk Main Bot Jenis Ini Saya Rasa Saya Tidak Mempunyai Yang Persis Jadi Saya Carikan Dulu Untuk Pengantinya Ntar Saya Skip Dulu Saya Cari Pengantinya Dulu Oke Ternyata Stok Saya Yang Ada Yaitu 32 Oke Ini Aja Kita Pakai Stok Yang Ada Hanya Yang Ada Yaitu 32 Nah Bagaimana Cara Untuk Menjadikan Ini Jadi Full HD Karena Ini Bawah Yaitu HD Yaitu 32 Sesuai Tipe Berhatikan Tipe 32 LM 570 Sedangkan Ini Yaitu 43 LM 5700 Oke Perlu Kita Pelajari Terlebih Dahulu Oke Karena Yang Sebelah Kiri Ini Bawaan TV Yaitu 43 Yang Sebelah Kanan Ini Bawaan 32 Jadi Butuh Proses Cara Menjadikan 32 Masuk Ke 43 47 Dan Lain Lain Karena Beda Panel Full HD Dan HD Oke Karena Merubah Mainboard Mainboard Ini Perlu Tahapan Nanti Kita Cari Option Option Karena Jenis Jenis Seperti Ini Bisa Digantikan 32 32 47 46 Dan Selanjutnya Ini Mainboard Yang Sering Saya Update Bisa Nanti Teman Teman Kunjungi Karena Sudah Banyak Saya Buatkan Tutorial Cara Mengganti Mainboard Yang 32 Masuk Ke 40 Ke Atas Bisa Teman Teman Kunjungi Di link Deskripsi Nanti Bagaimana Cara Merubah Mainboard Yang Lainnya Karena Jenis Ini 43 Ini Dan Perlu Diketahui Teman Teman Mainboard Ini 32 Ini Kita Sulap Bisa Menjadi Jutaan Karena Harga Ini 500 Harga Ini Kurang Lebih 1 Jutaan Jadi Kita Sulap Ini Jadi Bisa Menjadi Jutaan Nanti Hanya Merubah Beberapa Komponen Saja Jadi Kita Sulap Nanti 32 Kita Sulap Menjadi Yang Nilai Yang Sebesar Besarnya Oke Pertama Yang Perlu Kita Belajari Tentunya Kita Wajib Mengganti Soket Ini Soket Full HD Yang Bawah Ini Soket HD Jadi Kita Harus Mengganti Soket Karena Ini Bawah HD Jadi Ini 32 In Yang Ini 43 In Kita Harus Ganti Dengan Model Yang Sama Seperti Ini Nanti Setelah Kita Ganti Soket Kita Cari Option Karena Dengan Mengganti Option Atau Mengganti Memindah Resistor Option Karena LG Biasanya Ada Option Untuk HD Or Full HD Nanti Kita Cari Yang Pasti Kita Ganti Ini Dulu Wajib Ini Diganti Untuk Datanya Kemungkinan Ini Bisa Mengikuti Paling Nanti Jadinya Gambarnya Terbalik Atau Bagaimana Kita Ikuti Dulu Yang Ada Yang Kelihatan Dulu Mengganti Soket Cari Soketnya Dulu Oke Sudah Ada Soketnya Seperti Ini Penggantinya Oke Kita Ganti Terlebih Dahulu Tidak Lurus Oke Kita Kunci Dulu Baru Kita Geser Geser Jika Kurang Maju Kedepan Oke Kita Pas Kan Lebih Dahulu Untuk Maju Mundurnya Dan Lurusnya Oke Baru Kita Blok Menggunakan Tima Oke Jangan Lupa Dikasih Flux Dan Jangan Lupa Grownya Ini Juga Disolder Supaya Lebih Kuat Tidak Lari Oke Selanjutnya Kita Blok Sambil Berjalan Seperti Ini Jangan Sampai Ada Yang Shot Oke Solder Sudah Selesai Dan Kita Pastikan Tidak Ada Yang Shot Antara Satu Ketemu Yang Lain Dan Kita Cuci Terlebih Dahulu Oke Penggantian Soket Sudah Selesai Yang Ini Tadi Awalnya Bawaannya 32 LM 570 Nah Ini 32 Datanya Data D Sudah Saya Ganti Soket Menjadi Full HD Dan Ini Yang Aslinya Yaitu 43 LM 5700 Perbedaannya Yang Ini Sudah Langsung Full HD Datanya Mari Kita Coba Setelah Kita Ganti Soket Full HD Apa Yang Terjadi Setelah Kita Ganti Oke Dan Kita Coba Untuk Menghidupkan Ternyata Dia Autogen Ini Namanya Autogen Atau Patren Nah Ini Hasilnya Setelah Saya Ganti Soket Tanpa Merubah Sesuatu Hasilnya Yaitu Autogen Oke Kita Lihat Dulu Apa Yang Perlu Dirubah Yang Pada Umumnya Untuk Jenis Main Board Mau LG Samsung Dan Lain-lainnya Pasti Ada Yang Namanya Resistor Option Ini Sudah Sering Saya Buatkan Tutorial Nanti Bisa Dilihat Di Deskripsi Setelah Saya Pelajari Disini Ada Perbedaan Yaitu R Option Oke Kita Matikan Terbeda Lutip Saya Ambil Contoh Yang Besar Saja Yang Bawaan Atau Yang Hasilnya Disini Ada R 313 Ini Untuk Option Full HD Yang Resistor 314 Ini Untuk HD Jadi Kita Perlu Geser Yaitu R Yang 313 Ke R 314 Nah Ini Yang Disini Ini Bawaannya Seperti Ini Bawaan Yang 32 Perbedaannya Hanya Di R 313 Sama R 314 Jadi Yang 32 Ini Perlu Kita Geser Ke 313 Atau Geser Ke Kiri Oke Kita Coba Untuk Menggeser Terlebih Dahulu Apa Tepat Sasaran Nah Ini Perlu Digeser Yang Disini Nah Ini R Untuk R Option Untuk R Option Biasanya Nilainya Hanya 4 Kilo Atau 2 K2 Oke Kita Lihat Hasilnya Kita On Televisinya Apakah Yang Terjadi Setelah Kita Geser Resistor Langsung Oke Guys Jadi Seperti itu Proses Pergantian Mainboard Dari HD Ke Full HD Setiap Mainboard Pasti Ada Optionnya Untuk HD Or Full HD Jadi Harus Kita Teliti Dalam Melakukan Pencarian Optionnya Dimana Jika Tidak Kita Pindah Hasilnya Seperti Tadi Ada Yang Blank Ada Yang Autogen Dan Ada Yang Bergeser Gabarnya Macem-macem Itulah Ciri-ciri Yang Perlu Kita Setting Ada Option Yang Perlu Kita Rubah Atau Geser Oke Sekian Mudah-mudahan Informasi Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Salam Soda Sakti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh